Intro Ratusan pedagang di pasar Tanjung Kecamatan Juwiring Mogok berdagang Hal ini dipicu kenaikan tarif restribusi pasar Beginilah situasi pasar Tanjung Kecamatan Juwiring Yang terlihat sepi dari aktivitas jual beli Senin siang Pasar yang biasanya rame Nampak sepi karena para pedagang melakukan aksi Mogok tidak berjualan selama satu hari Aksi Mogok dilakukan karena pedagang merasa keberatan Dengan adanya peraturan daerah yang baru Tentang kenaikan tingkat pasar dan restribusi Kenaikan restribusi ini sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 Tentang retribusi jasa umum dan akan diberlakukan mulai Januari Sebelumnya pasar Tanjung berada di tingkat 2 Di perda yang baru sekarang menjadi tingkat 1 Akibatnya retribusi pasar juga ikut naik Sehingga pedagang merasa keberatan Kenaikan retribusi dirasa pedagang sangat memberatkan Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi Kita akan cuti bersama Kenapa? Alasannya ya kemarin kan ada sempat ada masalah Tapi kan kesepakatan Sebenarnya rencana kan mau ke Keladen Karena kemarin sudah ada pertemuan sama Bapak Camat Bulurah Terus aduan kita mau diajukan langsung sama Bulurah Sama OBGN Langu Terus kita yaudah Karena sudah sepakat Hari ini kita cuti bersama yaudah Kita libur Dirasakan pedagang gimana? Kok minta turun kelas itu? Sekarang perekonomian baru bangkit dari keterburukan Kita dibebani dengan restribusi yang sekian itu keberatan Para pedagang berharap pemerintah kabupaten dapat mengembalikan nilai tingkat pasar dan tarikan retribusi seperti semula Dengan demikian para pedagang tidak merasa terbebani Selainnya disini mau beli apa Bu? Ya mau beli sayuran sama yang paling terkenal kan sini bebek itu bebek opon itu kok Karena kok tutup itu Terima kasih telah menonton!